selamat menikmati disiasat kerana naikkan harga jadi ini perkara yang menarik ya untuk kita kongsikan jadi sahabat semua untuk yang pertamanya tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support online dapat channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share sehingga kita ikuti berita gempa hari ini kantoi dan kantoi ya sudah dapat flat card tapi umum naik harga KPDN panggil 10 syarikat terbabir jadi ini dia ya walaupun mereka dikatakan sudah mendapatkan flat card sahabat-sahabat semua tetapi mereka lagi menipu rakyat dengan membuat, mengumumkan ya yang mereka akan menaikkan harga inilah ya syarikat-syarikat individu-individu yang tidak bertanggung jawab mengambil kesempatan daripada kesempitan jadi mari kita lihat kenyataan media ini apa sebenarnya yang berlaku Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos secara hidup KPDN telah mengeluarkan notis bertulis memanggil 10 syarikat yang telah mengumumkan untuk menaikkan harga barang dan perkhidmatan susulan penyasaran subsidi diesel Menterinya Datuk Armizan Muhammad Ali berkata syarikat yang telah dikenal pas ini akan diminta untuk memberikan penjelasan berkaitan kewajaran tindakan syarikat terbabit untuk menaikkan harga barang dan juga perkhidmatan Notis tersebut dikeluarkan di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 Kata Armizan 10 syarikat tersebut terdiri daripada sektor pengangkutan 3 syarikat sektor bahan binaan 3 syarikat dan sektor makanan dan minuman 2 syarikat serta sektor sewaan jentera 2 syarikat 2 syarikat itu telah dipanggil semalam 13 Jun 2024 dan selebihnya akan menyusul mengikut jadwal melalui siasatan awal 4 syarikat terlibat dalam telah diluluskan permohonan flat card tetapi telah mengeluarkan notis bagi kenaikan barang dan juga perkhidmatan Apakah sebenarnya flat card ini? Bagi yang tidak faham flat card ini adalah untuk mereka mendapatkan subsidi minyak diesel sahabat-sahabat semua dengan harga 2 ringgit 15 sen kalau saya tidak silap bagi kenderaan dan sektor-sektor lain ada yang 1 ringgit lebih per liter Jadi kenapa mereka masih lagi mengambil kesempatan untuk menaikkan harga mereka? Adakah ini satu sabotas yang sengaja dilakukan untuk mensabotas kerajaan atau ada tangan gaib yang menjadi dalang di sebalik semua ini Menarik untuk kita fikirkan Dan Menteri ini juga berkata bahwa manakala bakian 6 syarikat lagi mempunyai kenderaan yang tidak termasuk dalam senarai skim kawalan diesel bersubsidi 2.0 Ujarnya justru segerasnya syarikat akan diminta untuk memberikan perincian maklumat termasuk dokumen-dokumen berkaitan penawaran perkhidmatan atau penjualan barangan bagi tujuan penyediaan analisis pencatutan Kegekalan untuk menghadirkan diri juga boleh dikenakan penalti di bawah Seksen 57 Akta 723 Untuk rekod KPDN telah mengelancarkan obs kesan 2.0 pada 8 Jun 2024 bertujuan memastikan semua peningkatan harga dan cas yang berlaku di peringkat sektor perkhidmatan akan diluluskan perumahan subsidi diesel di bawah SKDS 2.0 adalah mematuhi perundangan peraturan peraturan kawalan harga dan anti pencatutan 2011 dan tidak mencatut di bawah perundangan itu Sementara itu KPDN turut memberi amaran kepada semua pihak agar tidak mengambil kesempatan dengan menaikkan harga barang dan perkhidmatan dengan elemen pencatutan susulan penyasaran subsidi diesel yang telah dilaksanakan kerajaan dimana-mana pihak yang didapati mengambil kesempatan dengan melakukan dan manipulasi harga akan dikenakan tindakan yang tegas di bawah mana-mana perundangan undang-undang yang sedang dikuatkuasakan oleh Kementerian terutamanya di bawah Akta 723 dan boleh dikenakan denda sehingga 500 ribu bagi perbandanan dan juga syarikat manakala denda sehingga 100 ribu bagi individu atau dipenjarakan selama tempo tidak melebih 3 atau kedua-duanya sekali itu dia jadi perkara yang mengejutkan ada di antara mereka yang sudah mendapat flat card tetapi masih lagi ya mahu untuk menaikkan harga inilah ya yang sengaja dilakukan untuk menyusahkan rakyat mencari keuntungan dengan jalan singkat dan sebagainya sedangkan ada di antara mereka telah pun mendapat subsidi minyak diesel dengan harga rendah seperti 2 ringgit lebih ya bukan 3 ringgit 35 sen sahabat-sahabat semua jadi apa pandangan anda? jadi hari ini saya juga ingin memberikan sedikit pandangan daripada MAPIM yang mana MAPIM ini menyatakan subsidi bersesat perlu dipertahan sudah lama tersalur kepada golongan mewah itu antara kenyataan daripada Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia yaitu MAPIM mempertahankan ya keputusan Putrajaya untuk melaksanakan penyasaran subsidi diesel walaupun terdapat tentangan banyak pihak Presidennya Muhammad Azmi Abdul Hamid menegaskan keputusan kerajaan adalah wajar memandangkan sudah sedemikian lama katanya kemudahan yang bernilai berbilang ringgit itu tersalur kepada golongan mewah menurutnya subsidi pukal semuanya sangat populer dengan memancing undi namun pelaksanaan tanpa mengira kategori pendapatan amat membebankan dan tidak kondusif untuk kemampanan kewangan negara tambahnya subsidi bersasaran adalah untuk memastikan golongan rakyat bawahan yang berpendapatan rendah didahulukan wang subsidi perlu disalur tepat kepada sasarannya jadi ketika subsidi nilai semula rakyat perlu memiliki maklumat yang tepat dan betul reaksi spontan tanpa mendapat maklumat yang benar akan terdedah kepada manipulasi politik yang berkepentingan ujarnya dalam satu kenyataan hari ini seperti dalam sistem keadilan sosial islam katanya lagi golongan berpendapatan rendah harus terus dilindungi dari manipulasi pasaran bebas tanpa beliau pihaknya menyokong rasionalisasi subsidi minyak diesel dimulakan dan keutamaan diberikan kepada sektor pengangkutan awam beliau juga berpendapat keputusan yang dianggap tidak populer ini perlu dipertahankan memang ada implikasi politik diperguna untuk menaratifkan keputusan kerjaan sebagai anti rakyat akan tetapi kepentingan jangka panjang dalam konteks harga pasaran global semasa perlu diambil kira dan perlu diutamakan kadangnya kami yakin pihak kerajaan telah mengambil kira semua aspek ketika keputusan ini dibuat mencapai maklumat keadilan sosial ekonomi rakyat sekaligus memacu penggunaan negara ujarnya terbaik sahabat semua itu antara kenyataannya daripada MAPIM atau daripada presidennya sendiri Muhammad Azmi Abdul Hamid menegaskan keputusan ini wajar untuk dipertahankan karena bagi sesiapa yang memahami dan tidak dipengaruhi oleh maklumat-maklumat yang salah daripada politikus-politikus yang menggunakan alasan ini untuk dipolitikkan untuk mengaut ataupun meminta simpati untuk meraih sokongan pastinya seperti mana yang dikatakan carilah maklumat yang tepat jangan diperbodohkan jangan dipermainkan oleh ahli-ahli politik menggunakan penyokong-penyokong mereka seperti walaun-walaunti lebay-lebay geng sapu bersih sitro-sitro pembangkang tentera cyber perikatan nasional untuk mengelirukan untuk menyampaikan maklumat yang salah seperti mana apa yang berlaku hari ini sahabat-sahabat semua mereka katakan pesawat akan susah karena subsidi minyak diesel ditarik itu adalah satu pembohongan besar sahabat semua subsidi minyak diesel tidak pernah ditarik malah mereka mendapat subsidi yang dikekalkan dengan harga rendah daripada harga sebenar minyak diesel yaitu 3.35 jadi sahabat semua apa pandangan anda anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen terima kasih izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tepapun kangkap dua ton keinginan bahasa mulanya tebuk dadah tanya selera sekian sudah pada Orang Nopet Channel saat kita berjumpa lagi bye-bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati